Tugas baru Ilkan Bagot pasca antar tim Tugas Indonesia menang memang menarik untuk dibahas Pemain naturalisasi ini kembali diperbincangkan setelah berhasil membawa kemenangan untuk skuad Garuda di ajang FIFA Macedai 2022 Ilkan Bagot sendiri diketahui telah 12 kali tampil dan 2 kali mencetak gol bersama timas Indonesia Saat melawan Curacao, penampilan back timas Indonesia ini memang cukup impresif Meski gagal mencetak clean sheet, namun pemain berusia 19 itu mampu membuat pertahanan lebih kokoh Keberhasilannya tersebut mengantarkan Ilkan Bagot ke tugas barunya Yakni, diharapkan mampu membawa Gillingham FC menjauh dari zona degradasi Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih klub divisi keempat liga Inggris itu, Neil Harris Sam pelatih menargetkan misi bangkit kepada anak asuhnya pada laga pekan ini Tercatat Di klasemen sementara Ligtu 2022-2023 Gillingham FC masih terpaku di posisi ke-20 dari 24 tim Oleh sebab itu, Ilkan Bagot menjadi harapan penuh klub satu ini Neil Harris diketahui bersungguh-sungguh untuk membenahi timnya pada pekan ini Hal tersebut ia usung usai rentetan hasil buruk sebelumnya So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola